Bupati Purbalingga Tasdi menerima suap 100 juta rupiah terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Uang suap diterima Tasdi dari kontraktor dari proyek senilai 22 miliar rupiah tersebut. KPK menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka kasus suap pembangunan Purbalingga Islamic Center. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari 2,5% total nilai proyek sebesar 500 juta rupiah. KPK juga menetapkan Hadi Iswanto, Kabak ULP, Pemkap Purbalingga sebagai penerima suap. Dugaan tindak bidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Purbalingga. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepencangan dengan 5 orang sebagai tersangka. Yang pertama diduga sebagai penerima yaitu Saudara TSD yaitu Bupati Purbalingga Belud.